Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video aku Ika Alfiani Pratiwi dan di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial dari makeover ini tuh aku udah punya produk-produknya dan aku kepikiran kayak kenapa aku nggak bikin makeup tutorial dari brand makeover karena ini tuh makeup makeup makeover itu nggak ada yang gagal semuanya bagus karena aku juga pakai buat sehari-hari jadi menurut aku ini cakep banget dan aku pengen kalian juga tahu ini sebagus itu dan ini dia hasil makeup dari produknya makeover kayak gini dia itu bener-bener cakep banget dan dia nggak yang terlalu medok terus juga dia bisa dipakai buat acara-acara formal atau non-formal kalau kalian penasaran tutorial makeup aku yang kayak gini jangan lupa tonton terus video aku sampai akhir ya yang pertama ini aku pakai hydrating serum dari makeover ini tuh udah mau habis punya aku karena bagus banget aku sering banget pakai dan aku ini cakep sih ini juga bisa buat primer ya ini biar merasap dulu kalau udah merasap lanjut aku mau pakai foundation ini dari makeover yang N40 di aku sebenarnya agak sedikit kegelapan cuman kayak nggak papa masih masuk gitu loh nggak jadi yang gelap banget seharusnya aku cari yang satu tingkat lebih cerah daripada ini dia itu medium coverage gitu jadi dia nggak langsung kayak nutupin sih bekas jerawat aku jadi satu layer itu masih belum ketutup ya si bekas cerawatnya menurut aku ini tuh ringan banget karena emang enggak bener-bener nge-cover semua gitu loh jadi dia itu masih ringan dan yaitu bukan tipe foundation yang kental gitu loh jadi dia masih ringan banget kalau dipakai nggak bikin dempul gitu loh masih bagus banget walaupun dia kalau dipakai satu layer itu dia kurang nge-cover jadi harus dua layer gitu untuk yang banyak bekas untuk yang banyak bekas dirawatnya kayak aku tapi menurut aku dia bagus karena dia itu ringan terus juga nggak berat nggak berasa kalau pakai foundation gitu loh setelah dipakai dia kayak gini kayak masih ada beberapa bekas dirawat yang kurang ke-cover lanjut aku mau pakai si concealer-nya ini aku pakai yang 02 yang light to medium yang light to medium ini sih kalau di aku agak putih gitu ya beda sama foundation tadi aku belinya salah tadi itu beli kegelapan kalau ini pasti aku sama mau sedikit nutupin sih bekas dirawat aku untuk concealer-nya menurut aku ini bagus banget dia bisa kayak sekali swatch dia bisa kayak nutup si bekas dirawat oke kayak gini setelah kompleksinya selesai kayak gini lanjut aku ini mau pakai yang eyebrow definition kit ini aku pakai yang 02 yang grey brown ini dia itu kayak powder gitu dia bentuknya kayak gini jadi dia itu ada yang warna abu tua terus ada yang abu muda sama ada concealer-nya ada juga udah ada aplikatornya ya ini juga aku baru cobain dan aku pernah coba dan ini bagus menurut aku enak gitu dan dia walaupun powder dia juga tahan lama gitu loh bisa stay nggak yang cepet luntur gitu aku nggak tahu ya produknya makeover itu menurut aku bagus-bagus semua gitu loh ini ada aplikatornya tapi ini kecil banget aplikatornya tapi dibuat kayak gini biar bisa masuk ke kotaknya sih jadi lebih ringkas gitu kalau buat dibawa-bawa dia itu juga pigment banget ini jadi dia itu kayak bentukannya kayak es itu cuman bukan yang powdery banget gitu loh jadi masih 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 aman gitu dipakai nggak cepet hilang ini aku pakai yang warna tuanya buat bikin belakang alis lanjut ini aku mau pakai concealer-nya oke ini alisnya udah jadi kayak gini aku agak lama sih bikin alisnya karena bener-bener si concealer-nya itu battery banget terus juga yang ini tuh bener-bener pigment banget jadi sekali swatch itu langsung kelihatan gitu loh sedangkan si aplikatornya ini si aplikatornya itu besar banget buat si kuasnya jadi beda banget kayak jadi dia itu beda banget sama punya aku yang vocalure nih bener-bener kayak beda banget yang vocalure itu tipis banget kayak gini dan ini sebesar ini jadi agak susahnya disitu karena dia kayak sekali swatch dia nggak bisa kayak buat di bagian pinggirnya gitu loh tapi menurut aku ini bagus banget apalagi kalau buat ngisi ya buat alis yang kayak kurang banyak gitu bulunya terus banyak yang kalau pakai alis kan isinya capek gitu ya kalau misalkan pinggirannya itu udah pakai pensil alis terus tinggal diisi aja pakai ini itu bagus banget bakal jadi lebih cepet gitu loh oke kita lanjut setelah ini mau pakai si beda tabur ini aku yang 01 yang porcelain ini biasa aku pakai juga menurut aku ini bagus-bagus saja terus aku mau nge-bagus si bagian bawah mata sebelumnya ini bagian bawah ini di tap-tap dulu biar ini tuh nggak nge-crack gitu loh oke setelah selesai kayak gini aku mau pakai eyeshadow aku punya dua eyeshadow ini yang satu yang emperor brown terus yang satu itu yang indian summer yang indian summer ini aku udah punya dari lama banget udah sampai kayak gini bentukannya ini udah bener-bener aku sering pakai karena menurut aku bagus gitu loh ini tuh udah sering aku pakai karena emang sebagus itu untuk seamernya dia itu nggak bukan seamer yang besar-besar gitu loh highlighternya itu kayak kecil-kecil gitu jadi buat dipakai buat eyeshadow itu bagus banget yang satunya ini yang coklat kayak gini aja ini biasa aku pakai daily aku mau pakai yang coklat muda ini buat di bagian kelopak mata itu warnanya pigmented banget kalau makeover ini juga biasa aku bawa kemana-mana karena singkes aja gitu loh satu ini udah dapet tiga warna gitu aku pakai yang warna tengah ini lanjut aku mau pakai yang warna tua untuk di bagian ujung luar mata lanjut mau pakai warna yang paling muda ini ini semuanya shimmer ya tiga-tiganya itu shimmer semua ini aku pakai di bagian depan gitu aku pakai tangan aja biar lebih pigmented oke setelah selesai kayak gini terus aku mau bersihin si bedaknya lanjut aku mau pakai si bedak padat ini yang powerstay yang N30 ya yang N30 aku mau pakai si sponsnya aja buat di tetep di muka biar lebih kayak ngecover lagi juga buat biar ngeblur gitu loh oke lanjut aku mau pakai eyeshadow warna yang tadi buat di bagian bawah mata lanjut aku mau pakai si blush on ini juga dari makeover yang 03 yang Promisius Peach ini aku udah sering banget pakai ini ini udah yang kedua kalinya produk kedua kalinya yang pertama itu udah abis bener-bener abis sebagus itu warnanya itu pas gitu loh aku nyari produk blush on yang warnanya kayak gini tuh nggak ada gitu loh cuma ada di makeover ini jadi kayak aku sampai udah habis satu karena aku tuh lupa nggak beli contour ya jadi aku sekalian buat nge contour bagian hidung aku jadi dipakai di bagian pinggir-pinggir hidung juga biar kelihatan lebih kayak lebih maju gitu loh itu nggak punya contour ternyata bagian bawah eh bagian dagu bagian sini hidung tahan nafas ya kalau nggak nanti bisa bersin oke lanjut terus aku mau pakai si mascara aduh aku tuh lupa aku tuh ternyata punya liquid blush on tapi aku udah pake sejauh ini ternyata aku punya liquid blush on yang nggak aku pake gitu oke ini aku punya yang 05 ini sering aku pake di video-video aku jadi kalian tonton aja video-video aku yang sebelum-sebelumnya aku udah sering banget pake ini kayak lupa banget udah oke lanjut ini aku mau pake si mascaranya makeover aku nggak jepit bulu mata ya langsung aja aku pake karena aku tuh sering banget males jepit bulu mata gitu terus aku juga pake sisaannya itu buat alis ya pakenya ngambang aja jangan di kayak di bener-bener disentuhin gitu ya pakenya kayak ngambang aja biar nggak terlalu kayak medok banget hitam gitu aku mau pake lipstick dan aku mau ombre ini aku punya dua lipstick ini yang stick matte crayon ini yang sky siapa yang nggak tahu lipstick ini gitu kan terus yang ini yang intense matte ini yang 019 ini lip cream dan juga ini si crayon crayon oke langsung aja bibir aku lagi pecah-pecah banget nah lu namanya juga lagi puasa ya ini juga udah jadi lipstick kedua aku menurut aku ini bagus banget sih dari warna terus juga ketahanannya teksturnya ini juga cakep banget sampai ini yang kedua kalinya produk kedua yang aku punya yang ini juga produk kedua yang aku punya dia juga tahan lama dan cantik dan ini dipake di tengah aja udah kayak gini terakhir terakhir aku mau pake si setting spraynya dari makeover oke aku mau benerin si kerudung aku dulu selamat menikmati selamat menikmati kalau kalian ada ide dan saran bisa tulis di kolom komentar terimakasih udah nonton video aku sampai akhir bye bye